Kenapa Rebricks memilih bahan bangunan ya? Karena sebenarnya masyarakat itu membutuhkan bahan bangunan tidak dalam jumlah yang sedikit. Berarti kalau menggunakan Rebricks, berarti kita juga mampu mengolah sampah plastiknya dalam jumlah banyak juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 20 kg diterima setiap harinya dalam keadaan bersih dan sudah terpilah. Berarti antusias masyarakat untuk memilih sampah rumah tangganya pun semakin meningkat ya, bisa dibilang seperti itu. Goalnya, karena kita masih ada di daerah Jakarta saja, kita berharap kita mempunyai Rebricks di beberapa tempat. Karena semakin banyak Rebricks diada, semakin banyak juga sampah plastik yang bisa terolah. Jadi Rebricks ini inovasinya bukan hanya di produk, tapi dia tuh bisa men-challenge pre-existing gitu, yang sudah existing. Jadi kayak paving yang lama, yang konvensional, yang tidak ada plastiknya, ternyata tidak lebih murah dibandingkan paving yang ada plastiknya gitu. Sedangkan kalau yang sekarang ada, kita kalau mau beli material-material yang sudah bersertifikasi, misalnya kayu yang bersertifikasi, itu biasanya akan lebih mahal ketimbang kayu-kayu yang tidak bersertifikasi. Terima kasih telah menonton!